Kitab Ulangan, Pasal 3 Ok, Raja Basan, dikalahkan Kemudian kita membelok ke arah Basan Ok, Raja Basan, dengan segera mengerahkan bala tentaranya dan menyerang kita di Edrei Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Jangan takut kepadanya, seluruh bangsa dan negerinya akan menjadi milikmu Engkau harus memperlakukan dia sebagaimana engkau telah memperlakukan Sihon, Raja Orang Amori, di Heshbon Demikianlah Tuhan Allah menolong kita berperang melawan Raja Ok dan bangsanya Dan semuanya berhasil kita bunuh Kita menaklukkan ke enam puluh kotanya, yaitu seluruh wilayah Argob di Kerajaan Basan Semua kota itu adalah kota-kota benteng dengan tembok yang tinggi-tinggi dan pintu gerbang berpalang besi Di samping itu, kita juga merebut kota-kota lain yang tidak berbenteng Kita menghancurkan Kerajaan Basan, sama seperti kita telah menghancurkan Kerajaan Raja Sihon di Heshbon Segenap penduduknya ditumpas, laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak Tetapi ternak dan jarahan dari kota-kota itu kita ambil untuk kita sendiri Pada waktu itu, kita memiliki semua tanah kedua Raja Orang Amori di sebelah timur Sungai Yordan Yaitu seluruh tanah dari Lembah Arnon sampai ke Gunung Hermon Orang Sidon menyebut Gunung Hermon itu Sirion, sedangkan Orang Amori menyebutnya Senir Kita telah menaklukkan semua kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan Sejauh kota-kota Salha dan Edrei Og, Raja Basan adalah raksasa keturunan orang Refaim yang terakhir Ranjang besinya masih disimpan di Rabah, salah satu kota Bani Amon Ranjang itu panjangnya 9 hastah atau 4,05 meter Dan lebarnya 4 hastah atau 1,8 meter Pembagian Tanah Pada waktu itu, tanah yang telah kita taklukkan itu Kuberikan kepada suku Ruben, suku Gad dan kepada setengah suku Manasheh Kepada suku Ruben dan suku Gad, kuberikan daerah mulai dari Arower di tepi Sungai Arnon Ditambah dengan setengah dari Gunung Gilead, termasuk kota-kotanya Setengah suku Manasheh itu menerima daerah Gilead yang selebihnya, serta Basan Seluruh bekas kerajaan Raja Og, yaitu wilayah Argob Basan sering disebut tanah orang-orang Refaim Keluarga Yair dari suku Manasheh mengambil seluruh wilayah Argob Sampai ke perbatasan tanah orang Gesur dan orang Ma'akha Mereka mengganti nama daerah itu menurut nama mereka, yaitu Hawat Yair Artinya desa-desa Yair, sampai sekarang Kemudian aku memberikan daerah Gilead kepada keluarga Makhir Suku Ruben dan suku Gad menerima daerah yang membentang dari Sungai Yabok di Gilead Yaitu perbatasan daerah Bani Amun, sampai ke tengah-tengah lembah Sungai Arnon Mereka juga menerima Araba, daerah Padangkurun Yang dibatasi oleh Sungai Yordan di sebelah barat dari Kineret ke Pegunungan Pisga Bahkan sampai ke Laut Asin, atau juga disebut Laut Araba Pada waktu itu, aku mengingatkan suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasheh itu Bahwa, walaupun Tuhan telah memberikan tanah itu, mereka belum boleh menetap di situ Orang-orang mereka yang perkasa, harus terlebih dulu memimpin suku-suku yang lain Menyeberangi Sungai Yordan, untuk menduduki tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka Tetapi istri dan anak-anakmu, boleh diam di sini Kataku kepada mereka Di kota-kota yang telah diberikan Tuhan kepadamu, dan memelihara ternak yang banyak itu Sampai kamu kembali Setelah Tuhan memberikan kemenangan kepada suku-suku yang lain juga Sesudah mereka menaklukkan negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka Di seberang Sungai Yordan Barulah, kamu boleh kembali kemari Ketanah milikmu masing-masing Musa tidak diizinkan menyeberang Sungai Yordan Kemudian aku berkata kepada Yosua Engkau telah melihat apa yang telah dilakukan Allah terhadap kedua raja itu Hal yang sama akan dilakukannya terhadap semua kerajaan di seberang Sungai Yordan Janganlah engkau takut terhadap bangsa-bangsa di sana Karena Tuhan Allahmu akan berperang untukmu Pada waktu itu, aku memohon kepada Allah Ya Tuhan Allah Engkau sudah memperlihatkan sebagian kebesaran dan kekuasaanmu kepada hambamu ini Karena sesungguhnya Allah manakah di langit maupun di bumi Yang sanggup melakukan apa yang telah kau lakukan bagi kami Sekarang izinkanlah hamba menyeberang Untuk memasuki negeri perjanjian itu Negeri yang baik di seberang Sungai Yordan Dengan bukit-bukitnya yang hijau Serta subur Dan juga Libanon Tetapi Tuhan murka terhadap aku karena kamu Dan tidak mengizinkan aku untuk menyeberang Tuhan berfirman kepada aku Jangan bicara lagi mengenai hal itu Pergilah ke puncak gunung Pisgah Dari situ engkau dapat melihat ke segala arah Dan juga dapat melihat negeri itu dari kejauhan Tetapi engkau sendiri Tidak akan menyeberangi Sungai Yordan Tugaskan kepada Yosua Supaya ia menggantikan engkau Dan besarkanlah hatinya Karena ia akan memimpin umat Israel keseberang Untuk menaklukkan negeri yang akan kau lihat Dari puncak gunung Maka kita pun tinggal di lembah di dekat Beth Peor Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!